Kisah Tanah Jawa mitos dan mistis di seluruh pulau Jawa Buat mancing ya Kita kenalin lagi nih Genta disini Terus sebelahnya boleh dikenalin Mada Boleh silahkan Di panggilnya Om Hao Collab kita ya Ini gue kan banyak banget Ketemu sama temen-temen yang cerita Soal paranormal experience disini Macem-macem lah orang-orangnya Tapi Collab bersama kalian ya Temen-temen dari Kisah Tanah Jawa ini yang paling Mengesankan buat gue yang paling gue inget Sampai sekarang kalo ketemu orang Pasti gue ceritain Karena pertama pas lagi Shooting Itu kerasa beneran ada yang menekan Segala macem gitu Fadhil juga kameramennya Apa namanya Punggungnya ini Miring Terus Katanya dipindahinnya kesitu kan Abis selesai shooting Nah ini gak diceritain di mana-mana nih Gue sempet ceritain sih di tempatnya Cameo Si Cameo Project ya pas collab sama mereka Tapi di tempat gue sendiri belum cerita Setelah collab sama temen-temen dari Kisah Tanah Jawa Kan kita keluar nih dari ruangan Terus gue kasih tau Istri gue waktu itu masih hamil Anissa masih hamil Ke atas gue minta Ketemu sama Om Hao Karena Apa ya Buat gue mengesankan banget apa yang terjadi disini kan Eh ketemu-ketemu sama Om Hao Di bawah tuh sama temen-temen Kisah Tanah Jawa Siapa sih siapa sih kata Anissa gitu kan Udah ada deh nih Tadi aku ngerasain banget Di ruangan ada gini-gini Ah lo gak percaya gak percaya Dia bilang gitu Masa sih masa sih Udah turun aja Gue bilang gitu kan Turunlah dia Karena kan disini banyak ya Kuali-kuali sama paranormal experience yang cip-cipnya kayak gini Banyak ya Turun ke bawah Ketemu Om Hao Om Hao lagi disitu Kalo gak salah lagi duduk ya Sama yang lain lagi ngobrol sama Wira Sama manajer gue Sama yang lain-lain Anissa turun Terus dia nyalamin Om Hao dong Dia bilang Ya apa kabar segala macem gitu Kenalan Nah pas halaman Om Hao ngomong apa ya waktu itu ya pas halaman ya Waktu itu ini mas Ngecek garis tangan Oh ngecek garis tangan Ya sama Kondisi Kandungan Oh Waktu itu kan Pegang Iya waktu itu kan Mbak Anissa ngebelakangi tangga Ngebelakangi tangga Iya Terus waktu itu saya bilang Ini mbak Sosoknya Di belakangnya Mbak Anissa Terus lampunya Nah itu dia tuh Lagi di salamin Om Hao ngeliat Anissa Terus Lampu di belakangnya Kita kasih liat deh gambarnya di belakang itu Lampu di belakang tiba-tiba Kedip-kedip sendiri Tuk-tuk Naik Si Wira Manager gue langsung lari Keluar Gue juga kaget banget Stress banget Anissa juga jerit ya kan Terus Fadhil disini Gak tau apa-apa Coba apa sih Apa sih gitu doang Habis itu kalau gak salah Fadhil dicek juga garis tangannya Coba gak keliatan Habis cebok Habis itu Habis itu Ya habis itu takut banget kan Si Anissa takut Kita semua takut gitu Dan Ternyata Apa sih sebenernya Terjadi pada saat itu Kenapa lampunya bisa kedip Dan kenapa dia diomongin bisa dateng Dan siapa dia ini yang dateng itu Iya Kalau waktu itu ini mas Sosok kundilanak merah mas Oke Iya dan Waktu saya mau kesini sama rekan-rekan Sosok ini juga request Saya minta digambar Dan Hari ini sudah kami bawa Ya anjir kok berinding Memang ada di sini ya mas ya Di belakangnya mas Ada lagi dong Ya bener dong Iya mas Sekarang kalau kemarin pintu gerbannya hanya sini Sekarang ini dua-duanya kebuka Jadi kalau ini yang internal dari dalam rumah Kalau yang sini dari eksternal dari luar rumah Katanya bisa ditutup Oh mau kan udah Ini tadi buka lagi mas Kenapa Mungkin juga waktu kita mau untuk hari ini Saya waktu itu di info Untuk tanggal 23 Ketempatnya mas Jika Saya sih coba komunikasi ya Sama yang ada di sini Bahwasannya mereka juga Ini jadi bukan kita yang di sini Tapi kak kita ditonton sekarang Karena udah kebuka semua ini Kan ada hubungannya dengan ruangan ini dibikin gak Iya salah satunya itu Karena Jadi Mereka di sini itu di luar sekarang udah penuh mas Sampai sana Setan di rumah gue Dan dari luar juga Jadi kayak Nonton Ngekonser Ngekonser Jadi kita yang ditonton mereka Sekarang posisi Oke Tapi Oh kita yang ngomong-ngomong Gendal udah megang ya Anjir serem banget dong Gue gak mau lagi ditonton ini Maaf ya mas ya Agak ini sebentar Biar gak terlalu dekat Ini angat loh mas Maaf ya Nanti kalau sudah agak dingin Saya lepas Udah mas Soalnya ini saya minta untuk satu Satu kill dengan ini Jangan sampai dekat sama mas Dikat Dan Jangan sampai dekat sama saya Soalnya kalau Ini kan saya koneksinya kenceng nih Nanti kalau Saya lost satu aja Langsung Langsung suruh Oke Kita kasih lihat ya Semuanya ya Epic cuy Untilanak merah Ini Jadi ketika kita lagi collab Dia di Di omongin Dan dia muncul dari atas Kalau gak salah ya Kepalanya di bawah Iya kebalik Nah Dan yang gue ngerasain Waktu kita lagi collab saat itu Muka tuh kayak penyok gitu Kayak dipencet gitu Iya Nah ini dia yang lakuin Iya mas Ini pakai tangan yang sini itu mas Jadi kayak di Gini Jadi soalnya dia mau gini lagi sama mas Dikat Tapi saya gak boleh Aduh jangan dong Jangan dong Oke Jadi ini kuntilanak merah ya Kenapa bajunya merah Dan kenapa Lidahnya panjang Sebenernya ini bentukan mas Jadi kuntilanak merah itu Sebenernya dia berasal dari Suatu residual energy Yang dia sangat pekat Dan sangat kelam Dalam arti efek negatifnya Salah satunya dia kenapa panjang Ini Memang Terkadang dipakai untuk Praktek pesugihan Terus dia juga Ini sering Apa Menghisap bau darah Baik darah dari Maaf ya Dari orang menstruasi Orang melahirkan Bahkan saya pernah melihat Ini bekas kecelakaan Pernah seperti ini Jadi lidahnya itu Panjang Terus kayak ini loh mas Apa itu Lalat Terus ini baju merahnya itu Representasi dari Apa yang dia rasakan Jadi marah Amarah Amarah Emosi Terus macam-macam Dan warnanya ini kan kayak daerah Ini ada temennya mas Satunya kundinganah kuning Warna-warna Yang pernah kita temuin Salah satu di jembatan Ada kuning Ada merah Kalau ada hijau tumpukan Jadi kayak lampu Dan bokeh Ada emang kok Ada juga yang hijau Kalau merah Berarti kan ketika dia meninggal Ada amarah gitu kan Ada amarah Kuning Kuning itu ini mas Aduhkan gambarnya mas Kuning Bentar saya carikan Jadi macam-macam warna Panjunya di ini Kalau yang ini mas Yang warnanya Apa Hitam Hitam itu ratu Ratu Miss Kunti first Miss Kunti first Jadi ada kundilan ratu Ya bedanya ada ini mas Ada kayak makota Oke Berarti Si kundaanak merah ini Udah yang paling Pemarah lah Di antara semua Yang ada di rumah gua Kita gak tahu Sejarah dia apa Tapi dia ada lah Ada mas Yang dulu 7-9 itu ya Kalau hari ini tadi Ada 9 sih Berjajar di atas Ada 9 9 biji kuntilanat Iya Yang sering ketok-ketok Lantai 3 Serius Iya mas Deng-deng Lantai 3 itu Oh iya Kemarin itu juga ada Ada cerita Kan kamar bayi lagi dibikin Iya mas Lagi dibuat Terus Anissa tuh lagi Ngerapiin Pas masih hamil juga Pas belum lahiran Terus ada jendela ke arah luar Ke arah taman Ke arah sini Tapi 3 lantai kan Jadi ini langsung Lost ke bawah Nah jendela itu ada yang Ngetok memang Ngetok-tok-tok gitu Iya gitu Ratanya ini Emang gitu Masa muncul ya Dari atas turun lagi Hehehe Hehehe Emang gak bisa ketemu di Whatsapp Group ya mas Oke ini kenapa kuning Nah tadi kan merah amarah tuh Iya Kuning kenapa kuning? Kuning itu nafsu mas Jadi dia masih menyimpan sesuatu hal yang Kalau sejarahnya dia masih hidup dulu Itu dari nafsu amarah Berarti bukan amarah yang maksud emosional Tapi nafsu keduniawian biasanya Dan itu berasal dari orang yang meninggalnya tidak wajar Kasus disitu adalah Meninggalnya itu karena bunuh diri Ini bunuh diri tau Iya Nabah kereta sih hal itu Mas Genta ya lihat juga Mas Genta ya Kalau yang merah Mas Genta yang disitu kuning sekarang Oh ada nih merah kuning Iya kuning ya Kamu yang hijau sekali ya Biar ngumpul nih Kalau hijau kenapa? Kalau hijau itu masanya mas Jadi dia lebih muda Sebenarnya warna kuntilenak itu kan ada Putih, hijau, biru Ada kuning, ada merah Sampai yang paling tinggi itu hitam Dari usia juga Dan penyekatan energi yang Mereka serap dari energi-energi negatif Karena kan ini berasal dari jin sebenarnya Penyerupaan bentuk jin gitu Kalau yang kuning sendiri kayak gini Itu maaf ya kalau dilihat itu lebih menjijikan Jadi mukanya itu kayak melting Melelah, awili Awili gitu Baunya juga enak ya Iya, tahunnya juga busuk gitu mas Jadi ini matanya kan Kalau dilihatin ke saya sekarang itu kayak gini Terus nyoplok keluar gitu Wah ditunjukin sih sekarang Oh ini? Iya Di sini juga mas Aduh Nggak dipegang lagi udah pak Pemarin sih anjir Oke Dingin sekarang jadinya mas Hah? Iya sih Beneran Bukannya sih loh Karena dinginnya beda Dan di rumah ini juga pernah ada Jadi setelah Oma Obali Ada satu dua kejadian lagi Ini juga belum gue ceritain Di channel gue sendiri Tiap minggu kan ada yang mandiin kucing nih Terus pas kucing lagi dimandiin Tiba-tiba Ada pembantu kita Asesan rumah tangga Yang izin pulang Dan nggak balik-balik lagi Udah lama nggak balik-balik lagi Ternyata keluar dari kamar pembantu Keluar ke WC Dia ngelihat Nah ini orang kan udah nggak ada di sini Kenapa dia bisa keluar dari kamar pembantu Terus ke WC Dia kaget cerita ke orang rumah lain Terus pada kaget juga gitu Si mbak yang satu lagi masih tinggal itu nangis Karena shock gitu Nelfonin apa segala Kita cek CCTV Nggak kelihatan apa-apa Besoknya Pembantu yang udah lama nggak balik lagi Balik lagi dong Kok bisa gitu? Itu apaan sih? Kok bisa Selain dia menyerupai manusia Kenapa dia bisa meramau masa depan? Itu ini mas Ada dua penyebab ya Pertama itu Seperti residual energi itu kan sisa Iya Tapi ini sebenarnya Seperti diafu Jadi suatu peristiwa bukan kita meramau Tapi suatu peristiwa yang Pernah terjadi Pernah terjadi Kalau kita bilang ini kan spiral waktu Spiral waktu yang akan datap Yang akan Yang pernah terjadi dan hari ini Kita mungkin duduk di sini 10 tahun yang lalu mungkin sudah ada di sini Sebenarnya Oh gitu? Iya Dengan tempat yang lain atau? Dengan tempat yang hampir sama Hmm Jadi kayak Retro Jadi kalau ini pray kebalikannya Hmm Kalau retro koneksi itu kan masa lalu Kalau pray itu ke masa depan Hmm Jadi terkadang bukan Sosok jin yang menyerupai Tetapi manusia ini kan ada Seperti sahabat imaginer Energi Kayak misalnya Orang yang kebiasanya tiap pagi itu minum kopi Terus dia meninggal Ada aja orang yang lihat Minum kopi Seperti arwahnya dia minum kopi Padahal bukan Tapi energinya tertinggal Energinya Jadi tertinggal Kayak kita sekarang gini Suara ini kan merekam Kayak meja Bahkan Buku ini juga merekam Hmm Mungkin 100 tahun yang akan datang Ini diputar ulang Karena kutip itu Akan 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 ketahuan gitu Oke Berarti menyerupai Pembantu ini bukan arwah Bukan mas Yang dilihat sama tukang mandiin kucing Bukan Oke jadi itu energi yang tertinggal Energi yang tertinggal Kenapa bertepatan sama Si mbaknya mau pulang lagi besoknya Karena ini Korin itu kan Jin yang selalu mendampingi kita Kita bilang copy paste ya Jadi memang Terkadang korin itu kan Yang lebih tahu Dalam arti Yang meng-copy itu kan Suatu skema ya Skema dasar yang lebih tahu Sosok ini sebenarnya sudah ada Lebih dahulu ke depan Jadi saat Orang yang aslinya ini galani Biasanya akan tertinggal mas Oke Akan tertinggal Jadi seperti kita bayangan Mirror Tapi agak dilambatin Iya Agak dilambatin Agak dilambati pelan-pelan gitu Jadi Ini sudah lebih dulu di depan Dan Apa yang menjadi isi hati itu Kadang kan Tercermin di situ Jadi itu yang kadang Orang Mau ada maksud apa Itu sudah ketahuan duluan Gitu modelnya Oke Wani Merek nih Sebenarnya kita hari ini Mau ngomongin ekspedisi Kisah Tanah Jawa Tapi gue nanya-nanya dulu ya Karena Karena Ngomong gue ketemu nih Ngomong gue ketemu Nih Lagi nih Ya Kenapa Si Kenapa sekarang ini Saat ini Adem ayam aja Itu setelah Setelah kejadian itu Kita cek CCTV Enggak ada apa segala macem gitu Dan sekarang Enggak ada apa-apa gitu Tapi itu semenjak Si bayi lahir sih Netral sih Mas Kalau saya lihat Kan Pas waktu Mas Radit upload Saya lihat putrinya itu Memang di situ ada Ada Semacam aura khusus Yang saya tidak bisa jelaskan Di sini Bayi gue Oh iya? Iya Mas Dan ada satu hal lagi Ini Ada pendampingan khusus Mungkin dari Leluhur-leluhurnya Mas Dika Atau dari Mbak Anissa dulu Yang itu Sebenarnya begini Mas Kalaupun tidak ada pendampingan seperti itu Sosok-sosok acara seperti ini Akan menyerap energi Dari putrinya Mas Dan Maaf loh Nanti bisa Rewel Sakit-sakitan Atau apa-apa Jadi ada yang memprotek Sehingga sosok-sosok kayak gini itu Kalau mau datang ke kamar Terbentur oleh dinding Jadi tidak bisa masuk gitu Ini menarik nih Karena Yang pas Anissa hamil kan Yang Om Hao pernah bilang itu Si kuntilanak merah ini suka main kan Iya Sama bayinya pas dipeluh Iya Yang adang mau ditarik gini loh Kayak mau ditarik terus agak-agak keluar Itu kan serem banget gue dengernya dong Katanya Mau lahir bareng lagi kan Iya Tapi berarti dia gak jadi lahir bareng dong Iya Waktu itu kan kadang Mbak Anissa Sosok lemas sakit gini itu loh Mas Pas saya lihat Pas turun tuh loh Kan agak pucet ya waktu itu Iya Karena pas waktu di perut tuh Ada kayak tangan gini Dia datang gini Terus mau narik gini Terus Tangan gini loh Mas Oh Terus waktu itu dia Iya Mas Mau narik terus dia Kasarannya mau masuk ke perut lagi Nanti mau Terlahir Tanda kutip Tanda kutip Terlahir bareng lah Iya Terus waktu itu kan ada benduran energi Ini Mas Jadi voltase listrik itu kan Tergang Oke Karena ini Proton neutronnya itu Minus Negatif Kalau listrik itu kan plus Jadi kayak serap-serapan energi dulu Mas Iya Oke Nah Nah Karena Karena diceritain kayak gitu kan Gue jadi takut banget Stress Stress banget dong Anak gue lahiran Terus dibawa pulang ke rumah Dengan kondisi rumah yang semua orang tahu bahwa ini adalah angker gitu kan Jadi Nanti dia bakal gimana Apa digangguin Tapi ternyata Pas nyampe rumah Sampai sekarang Nggak ada gangguan sama sekali Terus Apa namanya Dia nggak pernah rewel Kalau malam itu nggak pernah nangis Nggak pernah apa Apa namanya Ada ayam banget Di rumah juga nggak ada yang mengalami gangguan apa-apa Apa-apa Tapi ternyata sosok-sosok ini Sebenarnya masih ada Mas Masih ada Mas Cuma tidak bisa mendekat Jadi jaga jarak Karena Saya sih yang masih sampai kini Ada sosok seperti ini Mas Ibu-ibu gitu Di sini? Oh di sebelahnya si bayi Di atas ya Di apa ini kan ada Tempat ini loh apa Buat naruh Dia duduk begini Terus kayak pakai tusuk kondi gitu Tapi pakai baju jam Dan nanti Warnanya kayak gitu Mas hijaunya Oh gitu Iya Dan ini Ini saya sampai nggak apa-apa ya Karena pesannya dari beliau gitu Ini utusan dari Pantai Selatan Sebenarnya Gue merinding Anakmu Ngapain di Pantai Selatan? Kok bisa tiba-tiba ada dia? Jadi ada yang Tapi saya tidak boleh menceritakan Apa yang akan terjadi Mungkin Suatu ketika Kalau kami ke sini lagi Tapi memang Kemarin Termasuk Kanjung Ibu Pantai Selatan Kita juga Minta untuk nanti Diceritakan di sini Oke boleh Sudah saya bawakan Sudah saya info kan Oke oke Baiklah Jadi lumayan ini Gue jadi Lumayan Inilah Dapat insight lah Tentang apa yang terjadi Dan perkembangan di rumah ini apa Sekarang kita masuk ke Ceritanya Karena seperti biasanya Kisah Tanah Jawa Pasti Punya cerita Paranormal Experience Yang Seru ya Apa yang mau diceritakan hari ini Ginta? Hari ini mungkin Ini ya mungkin ya Mas Mada sama Om Hao ya Cerita perjalanan terakhir Kisah Tanah Jawa waktu itu Yang mungkin menurut kita juga cukup Berkesan juga Karena di setiap perjalanan Kisah Tanah Jawa Selalu meninggalkan kesan yang sendiri-sendiri Waktu di Gunung Merapi kita sempat dikertak mundur juga Terus di Tanjakan MN juga Kita merasakan cerita itu sendiri Ya dan Entah kenapa di perjalanan kita waktu itu Waktu kita berada di Gua Jepang di daerah Yogyakarta itu Dari saya pribadi saya merasakan Malam ini kita akan memecahkan sebuah Rekor perjalanan terseram sepanjang kisah Tanah Jawa Oke satu-satu ya Tempatnya apa Dimana dan kenapa dipilih lokasi itu? Gua Jepang sendiri Kenapa dipilih? Karena menurut kami Ya Jepang Di sisi historisnya mungkin punya cerita sendiri ya Di masa lalunya Dan itu adalah Consen utama kita untuk mengulik cerita sejarah dibaliknya Gua Jepang Gua Jepang Di lokasi di? Di Yogyakarta Di Yogyakarta Ya Medan sana juga cukup ekstrim Mas Mada Di atas bukit itu Mas Di atas bukit Jauh dari perkampungan Tanpa ada penerangan sama sekali Tanpa ada manusia sama sekali Dan udah sempat ada cerita-cerita yang didengar Urban Legend Apa segala Soal Gua Jepang ini Makanya memutuskan kesana Hanya secercah cerita mungkin ya Karena kita memang tujuan disana untuk Menambah cerita yang Belum banyak kita dapat Kayak gitu Dan malam itu kita juga Datang kesana Kebetulan waktu itu Perjalanan itu kita gak sendirian aja Kita mengajak beberapa temen Javanika Sebutan buat Flower Kisah Tanah Jawa Buat ikutan juga Untuk merasakan Oh ini penggambar Kisah Tanah Jawa Namanya Javanika Javanika Itu diajak lewat Twitter Atau Lewat semua sosial media lagi Oke terus ada yang mau tuh Gua mau ikut gitu Rame cukup banyak Anda ngapain Ikut ikutan Cukup banyak Ngapain untuk ikut ikutan Udah baca aja Udah Nyari mati ya Bener bener Gua Gua aja Terkesan-terkesan yang gua Gua gak mau Tapi ada yang mau tuh ya Ada yang mau Dan banyak ya Banyak Sepuluh orang mungkin ya Motivasi mereka apa Anda kurang ketegangan Dalam hidup Anda Tapi Yang ikut Sepuluh Sepuluh Yang tersaring Yang tersaring Sepuluh Pilihnya gimana Oh ini kayaknya orang berani Ini Orang kayaknya gak bakal Mamput nih Pasti Om Hau udah punya kriterinya sendiri Kekuatan dari masing personal Berarti kayak gitu Iya Oke Jadi dari sekian banyak yang mau ikut Expedisi Sepuluh yang disaring Sepuluh yang disaring Berarti kira-kira Total 15 12 orang Iya Dengan Kondisi seramai itu Datang ke Gua Jepan Atau mau gak takut Wah ini keramean nih Atau itu gak ngaruh tuh Banyak orang atau tidak Kalau itu Ini mas Kalau mau ngunjungin ke lokasi Kayak gitu Itu kan jauh-jauh hari Biasanya saya nanti Kayak ngurus perizinan Tanda kutip Jadi kayak Pengajuan visa Visa kesana Itu Kita mau dateng sekian banyak Iya Nanti durasi jamnya Jam berapa Jadi kayak di rumah sakit Belitar dulu itu loh mas Iya 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 Ada waktunya Jam-jam kunjungan Nanti visanya mau Studi Visa kesana Gitu Tapi kalo gak salah Kita waktunya dapet visa Berapa jam jam? Visanya Gua Jawa 9 sampai 10 Satu jam Di gua Jepang Di gua Jepang Itu visanya ada yang Izinnya mau nikah sama lokal gak? Gak ya Mantul Oke 15-16 orang Datang ke gua Jepang Dengan izin Hanya satu jam Satu jam Satu jam mas Oke terus apa yang terjadi disitu? Waktu itu kan Sebenernya Tidak mau kesitu Karena waktu itu Saya cerita sama mas Ada juga ada sebuah cerita ya mas ya Tentang Itu Gua Jepang Jadi Di Jogja itu kan ada tiga mas Di utara Tengah Sama Selatan Waktu itu kita pilih yang Selatan Gua Jepang ini kan Sebenernya banyak Disebutnya sebenernya lubang Termasuk di Bandung Itu ada Wah ini gua gak tau nih Jadi gua Jepang ini Alias lubang ini Apa? Peruntukannya dulu itu apa? Untuk tangsi militer Sama untuk mengamati mas Daerah Jadi ini Lebih ke perang dunia kedua sih Tempat bersembunyi Tempat bersembunyi Kemudian untuk Mengatur Mengatur waktu Mengatur Sebesar apa gua ini? Sebesar Segini mungkin mas Macam lambirin lah Ya lambirin Lambirin Bedungnya dalam terus Kayak ada ini loh mas Sekat-sekat Percagangan Percagangan Sekat-sekat gitu Di bawah tanah Ya dan itu Tidak Pakai ini Kayak di Ini loh mas Ditahat dulu Tidak pakai penguat struktur Atau apa Jadi cuman Seperti lubang Jadi kayak orang gali Gitu masuk dalam gitu Oke Oke Dan waktu itu tadinya Gak mau ke gua Jepang ini gak? Iya Dan akhirnya kenapa dipilih? Waktu itu Saya pilih Karena pertama Jarang sekali yang mengungkap tentang sejarah masa kolonial Jepang Itu Selama ini kan Belanda yang paling banyak Yang kedua Menarik menurut saya Karena Selain Kan disini juga Ada hantu impor Mas ya Hantu impor kan paling sering Belanda Ini waktu itu Jadi kita coba ya Made in Japan gitu Yang jarang ada yang luat ya Jarang 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 sekali Terus saya coba untuk Ngirim visa Kesana Kan sekarang juga udah bebas Visa kan Mas Jadi Jadi Dicocok-cocokin aja lah ya Iya Terus akhirnya Kita survei Karena Selama ini kita memang jarang survei ya Jadi Langsung dateng Lalu kita coba survei Kita cari tempat Yang menurut kita itu Grade-nya paling rendah lah Oh Yang paling gak serem Iya kita pikir paling gak serem Tapi setelah kita Hitung-hitung ulang Masuknya A plus Ternyata Oke 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 Terus udah nih Membawas Membawas Membawasan orang Kesana ya kan Udah lewat perizinan kan Terus Apa-apa yang terjadi pertama kali Apa-apa yang terjadi Waktu itu Kebetulan Peserta kami Itu ada yang pasti berbahasa Jepang Oke Terus sama saya gitu Terus kita Ngobrolnya Pake bahasa Jepang Mas Waktu itu Wow bisa bahasa Jepang Sedikit Karena Dimasukin atau Emang bisa Sebenernya dua-duanya Ini Orang-orang yang mau jadi guru bahasa aja Tapi harus dimasukin dulu ya Waktu itu Waktu saya ngobrol biasa Itu memang saya belajar Tapi waktu setelah kejadian itu Bahasa Jepang saya itu pake bahasa Jepang kuno ternyata Oh ada Iya Termasuk Nyanyi lagu kebangsaan Macem-macem gitu Oke Ini ngobrol tadi sama yang bisa bahasa Jepang kan Terus Terus Nanti mungkin Akan diceritakan Mas Gentato Jadi singkat cerita Kemudian setelah saya mau pamitan Itu Saya dipanggil Mas Dari belakang Harisan gitu Harisan Oh Harisan Oh Harisan Dan nolai tapi Kiri ini Nolai disini tuh yang saya lihat itu Tidak teman-teman Tapi semua pasukan Jepang Tanpa kepala Iya Memang itu tidak diri mas Kalau kita sebut Kenapa sih mereka suka banget dateng kalau diceritain Ini mas Oh ini dia Oh ini Ini pas nengok ke kiri ya Iya Setelah melihat ini terus langsung hilang Iya Mereka bicara pake suara perut kayaknya Soalnya parahnya nggak ada Ini apa nih? Haji Magi Haji Magi Haji Magi Haji Magi Bansai Bansai Ini saya pake tapi setelah cerita Jepang Mau saya lepas mas Takutnya nanti Sudah di siri Sudah mau master kemarin Oh Nanti gak serupan lagi nanti Dan waktu saya Sekitar gambar ini mas Mas Tiga Oh ini orang yang bikin? Teman saya Oh iya Pasti yang dari Jogja Waktu itu juga Oling Mas Mada Bahwasanya saya setiap jam 9 malam Sampai jam 1 malam Itu saya sudah berubah Jadi Fisnya Berubah jadi Jepang Jadi gak muka saya Terus Saya suka dengerin lagu Jepang Terus nonton-nonton Perang dunia kedua Oh oke Ini Sorry Ini maksudnya jadi Setelah Posca kejadian ini Setelah di posca kejadian Kita digambarin Om Hao berubah? Iya Termasuk Ilustratornya akhirnya takut waktu itu Terus minda waktunya siang Dan dia selalu Saya sih lupa ya mas Nanti mas Mada sih yang tau saya Soalnya lupa mas Tiga Jadi Waktu untuk sketsa ini kemarin itu Saya kayak di tethering sama mereka gitu Untuk Untuk nyebar sinyal Ngegambar ini Karena berat Dan waktu itu memang cepat sih Ngegambarnya Cuman Setelah selesai kok ada sesuatu yang aneh terus Termasuk saya mimpi dari Saya jadi Hei Hu Waktu itu Sampai Hei Hu yang ini mas Warga negara Indonesia yang dididik menjadi Tentara Termasuk terakhir itu Yaitu Dari saya nebas Sampai katana orang Sampai terakhir saya dieksekusi Dalam Pandangan 3D yang saya lihat Kok Kenapa begitu mebekas Ehm Ehm Apa namanya Ekspedisi ke Gua Jepang ini Kenapa meninggalkan begitu banyak hal ke Dede Oma? Ehm Salah satunya saya kerasukan Waktu itu Jadi setelah saya menolak ini Saya gak sadar Oke Apa yang terjadi Genta? Setelah dia nolak kerasukan itu kayak gimana? Aku pribadi Melihat ini udah bukan Know how lagi Mungkin Semenjak dari setengah perjalanan Aku udah merasakan itu Apa yang terlihat? Karena tingkah laku Oma Gak seperti Om how yang biasanya Ngapain Kayak gimana ya Mas Mada ya? Aneh Mas Aneh Gak seperti biasanya Gak seperti biasanya Ngomongnya Atau apanya? Dari cara ngomongnya Cara berperilaku juga Cara melihat dia sekitar itu Bukan seperti om how biasanya Seperti dia sedang mendengarkan sesuatu Dan dia sedang menjalin komunikasi dengan itu Sebenernya Itu sampai selesai acaraku masih seperti itu Satu bulan loh Mas Ehm Habis acaranya tuh kita seperti itu Kita tuh sampai takut gitu Setelah om how sampai ini habis dari perjalanan Saya duduk di samping dia Kepalaku mau diginiin sama dia Jadi pengis loh Mas Jadi pengis Mau di Klik Harus diapasin Mas Harus diapasin Cangan-cangan Bahaya kan teman-teman Ya apa tuh? Saya setelah itu Tapi berarti Yang terjadi adalah justru Intensinya tuh Setelah pulang dari gua Jepang Ya Di gua Jepangnya sendiri Apa yang terlihat Oleh teman-teman ini? Kalau aku pertama Sebelum si om how masuk dengan translator Teman kita yang jadi translator bahasa Jepang itu Aku melihat Ini mungkin om how bisa sekalian menjelaskan ya Karena gue udah sempat tanya kamu Kamu juga Ketika kita masuk ke lorong kotak itu Aku melihat Pancaran cahaya merah menyalakan Seperti ditembakan Pak! Oh iya? Pas masuk ke gua nya? Sebelum masuk di pintu pertama kita itu Oh iya iya Itu apa? Lampu merah Saya sih tidak tahu apa itu Mas Cuma waktu itu langsung Kayak ada sesuatu itu yang menarik diri saya Jadi Saya tuh melihat rombongan teman-teman jalan Tapi saya tuh cuma duduk diam sini Sama didampingin ini Berdua Nah ini Mas Oh ini siapa nih? Ini Matsumoto Matsumoto Iya Oke Siapa dia? Itu komandan ya Komandan Iya Iya merinding gue Ini di gambar live Ini kalo gak salah Di lokasi Jangan liatin matanya loh Mas Itu ada kayak hipnotisnya Iya merinding Matsumoto Tomoi ya Namanya kan ada Tomoi nya nih Iya Ini terus Ini sosok yang positif ini Mas Kalah Iya Iya Kishimoto Ueno ini positif Dia menceritakan bahwa Waktu Perang Dunia Kedua Dia meninggalkan Istrinya yang baru dinikahi di Jepang Di kota Saitama Namanya Midori Dan Sebelum dia diabuhkan waktu itu Karena orang Jepang kan Dibakar Dibakar Tidak dikirim ke negeri Jepang sana Itu cuma ngirim surat Sama barang-barang terakhir Yang termasuk Haji Makin saya pakai Ini bareng Oh salah satunya Tapi ini replika Replika Mas Tapi ini sudah Sudah ada energinya Mas Ada spiritnya Ini gue tau dia yang positif Karena Dia punya mata Yang ini enggak Iya Ini anu Mas Bahwa katanya ini Dulu waktu ada yang Hara kiri itu loh Mas Dika Oh Itu Biasanya dia tebas kepalanya langsung Dari belakang Dari belakang Gimana kalau dengan Hara kiri ditebas kepalanya Jadi misal Hara kiri gini Kan ngerobet perut gini ya Kan meninggalnya enggak langsung seketika Oh Jadi komandanya dibelakang itu Biasanya langsung putus Jadi biar Meninggalnya cepat Kalau itu diputus aja dari awal Ngapain Ngapain perlu dicusuk segala perutnya Aduh Jadi seperti ritual sih Mas Terhadap Amaterasu Omi Kami Biwa Matahari dan Beno Hika Dan itu juga kali ya Maksudnya pride juga ya Iya Daripada lo Nebas gue Ini pembuktian gue nih Hara kiri Iya Mas Termasuk Ke Romusha-Romusha juga Seperti itu Jadi Prajurit yang kita lihat Iya Ternyata Ini bau ini sih Mas Sekarang maaf loh Bau darah Agak amis Tapi cuma datangnya itu Pelan Nanti pergi Jadi kayak maaf loh Habis potong ayam dulu Anjir 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 Oke Eee Kedatangan sosok ini Diterjemahkan Menjadi apa di Gua Jawa itu Eh di Gua Jepang itu Apa ada benda yang bergerak kah Atau ada bisikan kah Kalau ke saya ini lebih menarik Sebagian dari Eee Yang disana Iya Dan diri saya sendiri Mas Jadi Mas Humoto itu bilang bahwa di atas Kan itu masih bawa Mas Di kan Di atas itu ada sosok yang Wajahnya merupai kamu Persis gitu Dan kamu harus tinggal di sini katanya Saya Dan waktu saya kerasukan sempat Eh on off gitu kan Mas Ditaris sama Mas Mada itu Yang di mobil itu ada penampakan pocong untuk Mas Di Apa di Di kaca spion Di kaca spion Itu ada di video kita ada tuh Yang di atas itu ada sosok itu bawa katanya gini Bawa katanya gini Terus Waktu mobilnya udah jalan pulang Saya Saya dalam hati bilang kok Kenapa saya ditinggal di sini gitu Ternyata Hanya raga saya yang dibawa Eee Software saya itu ketinggal di sana sampai berminggu-minggu Mas Hmm Jadi mobil itu sudah pergi Itu saya melihat Mobil itu sudah jalan Dan waktu itu juga saya kayak gini itu Mas Jadi separuh badan saya itu tinggal sana Separuh masih di sini Jadi Oh itu lebih sakit ya Mas Mas Masuk 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 Mas akhir itu Saya diperlihatkan kejadian waktu itu Dan Mas Mada juga iya ya Mas Menurut Apa-apa yang terjadi? Apa yang diperlihatkan? Menurut ceritanya Mas Mada sih Kalau kamu mau tahu cerita sejarah lebih banyak di sini Jadi Jadi gini Mas Awal pagi-pagi itu saya ditarik Mas Terus nih Kalau kamu ingin di sini Di sini nih Itu tempat Banyak Lumuran darah Kalau kamu ingin tahu cerita lebih banyak lagi Kita minta darah Terus akhirnya Terus akhirnya Waktu itu terus Dari kasih dong Enggak Jangan Mas Soalnya waktu itu memang Saya kelihatan sih Mas Lihat benda tajam itu mau apa Gampang emosi juga Iya ngeri Mas Berkali-kali si Om Hao ini mencari pisau Dan dia bisa tahu Pisau itu masih dimana Oh iya Di tas siapa tanpa ada yang perlu memberitahu Dia langsung tas itu Serem banget ya Takutnya kita dia kenalkan hara kiri juga Gitu kan ya Memang waktu itu sempat maaf ya Mas Ada yang Saya sih lupa ya Mas Mada bilang Memang waktu itu saya mau hara kiri juga Iya Masuk subuh itu Itu berkali-kali Kan Kepala divin linteng nggak juga kok Iya Tapi nggak sadar Mas Dika Kenceng lagi Kenapa di Gua Jepang Kejadian ini terus Nempel ke Om Hao nih Kenapa nggak di ekspedisinya sebelumnya Emang apa yang istimewa dari Gua Jepang ini Sosok-sosok Jepang terdahulu Itu juga membawa energi supranatural dari negerinya Dibawa ke negara kita Kenapa nih Kenapa kok Tiba-tiba dia merang-merang gitu Gue takut nih Aman Tiba ya Mas Tadi soalnya saya Badan saya jalan satu ke sini Jalan satu ke sini Jadi itu kenapa tentara Jepang itu Sangat berani-berani sekali Mas Karena ada spirit yang menampingi mereka Iya Mas Jadi kayak membawa Dan itu sosoknya Tidak bisa kembalikan negerinya sana Jadi masih tersimpan di sini Dan Secara sesama orang Asia Kan memang Ini tau Mas Oh iya Spiritualnya sama supranaturnya Magisnya itu kuat juga Itu Ini cukup biasa Lepas aja ya Hehehe Kuat kan? Hehehe Kita sini aja Mas Oke Terus Ini apa nih Genda? Ada satu lagi sih waktu itu Kita waktu disana Ya ini Kita keluar dari Konteks Jepang-Jepangan Kita disana juga menemukan Tuyul Tuyul Di salah satu gubuk Di luar Di luar itu ada Sebuah gubuk kecil Dan gak tau mau disitu Banyak tuyul-tuyulnya Ya Tuyul bentuknya begini ternyata Macem-macem Mas Kita malah ada Sembilan Penjabaran Tuyul Sembilan Penjabaran Tuyul Ada sembilan tuyul Sembilan puti lanak Sembilan pocong Semuanya ada Gua pikir bener-bener Dia cuma botak Terus Lari kemana-mana Itu yang tuyul jelek Mas Yang Kualitas bagus ada Cari ya Gua pernah liat website Jual beli tuyul soalnya Iya mas Beneran lagi dong Jadi kayak joki Mas Dika Joki 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 Tuyul Jadi misal Maaf nih Mas Dika Mau pihara Terus saya paranormalnya gitu Nanti Mas Dika gak usah ini Gak usah Ke tempatnya itu Untuk ngasuh anaknya Jadi Kak Kita dateng Ke tempat Pengasuhan Tuyul Gitu Mas Nanti kita izin apa Gitu Kita gak usah Jadi lewat Ada jogginya Oh jadi melalui perantara gitu Iya perantara Soalnya Gua pernah liat website Beneran loh Ada forum jual beli tuyul Ada mas Terus ada peringkatnya Ada tuyul turbo Kalau gak salah Ada tuyul Ini beneran Ini beneran Katanya tuyulnya Terus di list gitu Itu ada kelebihan dia Tidak gampang menyerah Dan itu ada dari sembilan Ini kan masuk list Kita waktu kemana ya Kesini Jakarta ya Ketemu tuyul reject Mas Jadi dia gak lolos Jadi dia gak lolos Tuyul reject Namanya siapa? Imin ya Betapa menghinanya Betapa terhinanya diri dia Waktu dia gak tanyain Kamu kenapa sih gak Keterima Mending tau Ini tuyul Biasa ini Ini tuyul Bukan reject tapi Iya ini biasa Ini tuyul paling cakep nih Mas Ini bukan tuyul dong Ini orang Tuyul itu Mas Ini tuyul? Jadi jenisnya itu Dari yang maharnya paling murah Yang hanya 100 ribu kita katakan Sampai yang 100 juta ada Mahar itu waktu kita beli pertama Mas Jadi kalau yang paling jelek itu Mas Itu ininya vertikal Bibirnya Bibirnya Jelek lah Berlendir Kalau yang paling mahal itu Bentuk anak Mas Dan dia minta dibelikan baju Dibelikan lainan Ini tuyul cewek Ini tuyul cewek juga Ih merindang gue anjir Ini kayak orang beneran Segini sih Coba caktun bikin Nah segini Mas Mau ini? Enggak dong Namanya siapa Om itu? Bentar Ini gak kecil nih Agak tekan gini Anjir dingin cuy Ya ini yang datang Namanya siapa? Ini gue selalu deh kayak gini Kalau ada si Om Om nih Tangan gue ditarung mana dingin loh Iya 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 Oh gitu ya? Ternyata tanyain namanya Tapi dia lari sana Agak pelan lagi Mas Ini kena rambutnya Tapi berat banget tangan gue Iya Lepas gini nanti Ketarik ke bawah Soalnya mau di Ini Mas kan tangannya kecil Nanti Mas Dika mau diginiin Nanti saya bilang Jangan disini Jangan naik kesini Saya bilang kamu disitu aja Ini segala macam hal Yang dingin-dingin ini Apaan sih? Ini dingin banget dari situ Anjir Kita mendekatin Ini ada temannya datang lagi Imen datang kesini Mas Karena lumayan deket Nanti yang akan bosin nih Ya ini dingin nih Mas Ini yang reject disini Kalau yang tuyul cewek Belah boneka disini Iya 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 Kok bisa gitu sih Dan lihatin yang ke atas Lihatin kita Oh yaudah lihat ke bawah aja Biar duduk sini aja Kamu duduk sini aja Nanti sampai selesai Gak apa-apa disini Iya Jadi malah bawain temennya Sampai tiga Hehehe Kenapa suka banyak Mereka buat temen Mereka buat sendirian aja MLM MLM mas modelnya Nah metode tuyul Dapat duit Gimana caranya? Kan mereka gak keliatan Mereka transfer Iya Sebenernya ngambilnya itu Kalau kita lihat Selama ini kan Langsung ngambil gini ya Mas ya Enggak Mas Jadi misal Kita naruh uang disini nih Satu juta gitu Dia ngambilnya terus gak langsung Satu juta Tapi selembar Selembar Dan tuyulnya itu gak ada disini Mas Karena ini kan dipanggil ya Biasanya di depan gerbang Oh jadi dia bukan kayak Ada duit diambil enggak? Enggak Tapi di depan rumah ngambil ya Jadi dia cuma duduk disini Terus nanti kayak download One-nya itu loh Download one Pindah gitu loh Mas Transfer Jadi misal saya Maaf loh ini penggambaran saya Saya bapak tuyul itu punya tuyul ya Saya memantau lingkuan sini Mas Dika Saya pantau Biasanya nanti saya gini Apa itu? Saya ngendong Modelnya gini Tapi kalau tuyul itu Tidak bisa rajang Harus punya Pasangan Istri ya Karena nanti istrinya harus Nyasi-asi Ah males banget deh Ini ngasih bayi aja Susah Asinya kan Karena ini Persis banget kayak Bayi Mas Pelakuannya Jadi dibikinin bubur Dibeliin mainan Dibeliin baju Jadi perawatannya itu Persis banget Jadi Kalau kita mau adopsi tuyul Kalau nanti kita siah-siahin dia Nanti si Ibu pengasuhnya Yang ada di sana Misal di gunung apa Itu nanti Bisa datangin kita Untuk nagi Jadi kayak kita nanti Bikin perjanjian Anak ini gak boleh disiasiain Apa gitu Itu kenapa di gua Jepang itu ada tuyul di depan? Itu karena kan lokasinya ini Mas ada Seperti bekas karang-karang dulu Mas Karena pohon Pohon gede Biasanya tempat itu menjadi istana Istana tuyul Waktu itu namanya siapa? Varel Varel Mas Diantara 10 follower yang ikut Apa yang mereka ceritain? Mas itu ke gua Matuk itu macam-macam ya Mas Ada yang lihat Anu sosok butoh 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 itu Itu lemas raksasa Jepak gede itu Terus ngeliat Bayangan Orang tampak kepala Dengar suara-suara orang ketawa Macam-macam Waktu itu drum band Ya derap ini Mas Tentara Derap tentara jalan Tapi yang Orang ketawa tuh paling sering gak Om ya? Karena kita dilihat juga ya waktu itu Waktu kita ini dilemparin Kenapa? Ada yang dilemparin ini ya? Terus waktu itu itu Mas beli Oh iya Ini boleh diceritain Batu boleh gak papa Jadi kayak gini Mas Adit Waktu itu di gua Jepang itu Kita sempet jalan-jalan nih Salah satu spot disitu Menurut Om Hao Di situ adalah Sebagai pasar gaibnya Tempat itu Jadi seperti Mitos di Pasar Bubrah Merapi Bahwasanya kalo kalian mendengarkan apa Orang minta Barangnya dibeli Kamu buang aja koin Sembarang Dan kamu ambil barang dari situ Akhirnya terjadilah transaksi itu Karena aku suruh Ngebuang koin Aku buanglah koin disitu Dan aku ambil batunya Nah jadi Setelah ambil batu itu Semuanya sempet chaos nih Chaosnya maksudnya? Chaos Om Hao Dia kerasukan segala macemnya Dan batu ini Aku tanya ke Om Hao Om Batu ini Aku buang Aku bawa pulang Bawa pulang aja Mas Aku sebagai orang awam Aku ikut-ikut aja dong Kayak gitu kan Ya kan Tapi Semenjak aku pegang batu itu Aku tuh gak merasakan apa-apa Jadi temen-temenku pada panik Aku biasa aja Kayak gitu kan Akhirnya sampe Di basecamp kita Setelah pejalan ini berakhir Om Hao masih seperti itu Dan kita sempet Ya sempet tanya-tanya juga Ini bagaimana Cara untuk sedikit meredakan Terus Seketika ada telepon juga Mas Jadi Ada kemungkinan Penyebab dari semua ini Itu ada salah satu Yang ada disana Kebawa sampai itu Dan itu ada di saku celana Aku langsung didekan dong Telepon siapa? Waduh Aku sengaja Pura-pura gak tau gitu kan Batu Waduh Aku bawa Ini batu ini Batu ini ya mbak Iya Dan itu harus dikembalikan sekarang juga Jam 2 malam ya? Jam 2 malam Kan langsung pusing Dan itu Ya semenjak ada batu itu Terus sekitaran Basecamp kita itu Tiba-tiba Tiba-tiba Sengaja Anjing menyala Gak ada berhentinya Anu Gak enak sana sana ya Pokoknya gak enak Anjing menyala Terus gak jelas gitu ya Terus kayak di ruangan belakang itu Kita ada semacam kaca itu Semacam ada banyak Kepulan-kepulan asap putih Aku tanya mas Mas itu apa ya? Itu para prajurit yang dari sana Datang kesini semua Jumlahnya berapa? Berapa itu ratusan apa ribuan? Gila Gila-gila Tapi kan itu batu dikasih Kok kita bawa Malah gak boleh? Itu gimana ya? Ibaratnya pasar gelap mas Pasar gelap Ditipu kita Bahkan Kita di jebak juga Jadiin portal mereka datang Iya Itu itu Nah Tadi pas lagi cerita Oh mah gini-gini ngapain sih? Bikin parno aja dah Ini saya suruh tenang Kenapa itu? Ini apa? Ini yang di sebelah gua nih Persis ini Ini tool reject mas Tool reject Iya Jadi tool reject itu kan Biasanya ini Si paranormal yang jadi kurir Yang ngejualin jadi joki itu Nanti kan ada kayak Kalau mau daftar itu ada tes gitu loh mas Ada seleksi Lolos S&E lah Oh lolos S&E gak lolos S&E nih Standar Tuyul Indonesia ya STI Tuyul itu memang bentuknya kan Enggak ngejual produk tuh mas Kan jelek nih Yang kedua itu terkadang Kalau untuk suruh nyuri uang Maaf loh ini Padahal nyurinya kan di pasar gitu Itu kadang mereka masih tergiur main Ada yang main Apa itu mas? Gampang sibuk lah ya Oh jadi dia Gagal fokus Ya Disuruh nyuri duit mah namain Mobile Legends lagi kan Jagat Tower Terus ada yang lari ke toilet bareng Toilet bareng Ke toilet bareng itu Maksudnya ada yang lari ke toilet Terus Bego lah gitu ya Sorry Maaf Imin 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 Rada duduk sini kok bersilang Astaga Ini kalo Jadi yang kontin anak merah udah gak ada dong? Kontin anak merah enggak Sementara Udah gak ada Jamin datang lagi nanti mas Tadi itu keluar dulu mas Dari ending itu cuma separuh Terus keluar ini Masuk lagi Wucu sih Wucu sih lucu Nanti gue gak ngeliat Gue udah liat ilustrasinya begitu Oke Jadi itu ekspedisi Di Gua Jepang Yang berakibat Cukup panjang Selama sebulan ya Setelah ekspedisi tersebut Kejadian-kejadian malah ada Ini kalian share dimana nih? Di Twitter? Di buku? Nanti di iFlix? Seperti gimana? Yang udah kita share sih di Youtube kita ya Tapi mungkin Akan ada pembahasan lebih lanjut nanti Di versi tertulisnya Mungkin akan kita tulis Di Youtube ya berarti Semua ekspedisinya ada? Semua ekspedisinya ada di Youtube Termasuk penampakan pocongnya juga ada Termasuk penampakan dan suara-suara Termasuk penampakan pocongnya juga ada dong Oke apa lagi yang mau diceritain nih? Oh buka rata itu juga ada tuh Buka rata Oh pengalaman gambar-gambar ini aja Ini Ini soal pocong sih mas Minta diceritain mereka Ini kalau mereka minta diceritain tuh gimana sih? Maksudnya gimana sih? Jadi Kayak gini itu kan saya Saya pribadi kan kadang audisi mas Bikin pendaftaran rekrutmen gitu Untuk? Sosok yang mau digambar dan mau diceritain ceritanya Oke Kadang mereka interview dengan saya dulu Satu-satu gitu Terus Ceritanya yang menarik mana Yang kamu bersedia digambar apa nggak Kalau ceritanya nggak menarik saya nggak mau gitu Oke Terus nanti Yaudah nanti Ini ya Saya juga mau diceritain kayak yang lain gitu Nah Ini pocong ini meminta buat diceritakan? Iya Dan ada Bersama temen-temennya Ada penjabaran Ini pocong asli Apa itu pocong asli? Yang ori Original Yang sering kita lihat Ini pocong kawai mas Ini kawai Kenapa pocong kawai? Nanti ada ceritanya Oke coba ceritain deh Dari yang asli dulu deh Ini pocong gendong anak Oh iya iya Ini mas pocong merah Ini pocong gendut Hehehe Oke pocong asli dulu Iya Jadi dia pocong seori-ori nya pocong ini? Iya Jadi pocong asli itu Ini mas Dika Kalau ini nggak akan dateng Yang dateng nanti temen-temannya Kalau yang ini itu tertutup semua mukanya Oke Jadi seperti orang yang mau di apa Kubur Kubur Biasanya Kalau pocong asli ini dateng untuk mintain doanya Tuannya Anda kutip tuan itu jendasa Ya Jadi minta doa Atau dateng itu Terkadang Masih ada yang tertinggal Masih ada janji Masih ada keinginan yang tertinggal Dan Biasanya datengnya gini mas Duduk gini Oh jendutin pala Oh jendutin pala Ini dan pocong itu jalannya nggak loncat Dia melayang Melayang gitu Ini biasanya sampai hari ketujuh hari empat puluh Dia akan suka menampakan Akan menampakan Atau biasanya minta doa saja Dan terkadang kalau Kalau talinya belum lepas Itu jadi manduk Culi Culi Apa? Di Jawa itu culi Oh jadi burung Ya Culi itu lepaskan Oh bunyinya kayak burung Ya Culi 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 Serembang Ini mas jenis-jenisnya Oke Eh tunggu dulu ini pocong asli nih Udah kan? Iya Pocong KW nih Nah ini Kalau pocong KW itu lebih lebay mas dan dananya Oke Kenapa KW kan dia tetep pocong kan? Karena ini menyerupakan diri Oh bukan dari orang yang meninggal itu Bukan dari orang yang meninggal Cuma Kenapa sih seringnya pocong yang kita lihat Kalau kita bilang hantu sesita umat itu kan Pocong sama kumpi ya Iya Karena Mas Pikirannya orang mas Pikirannya orang itu kalau hantu itu nggak kuntilanak ya pocong Orang itu sudah takut dahuluan dan ini di Dihadirkan Diwujudkan Dengan tambah-tambahan yang mana Bentuknya kayak gini ada yang Mukanya melting Ada yang Ada taringnya Ada yang Macem-macem pokoknya serem ada belatungnya itu Gosong Gosong ya mas dan ini habitatnya di Pohon Pisang Oh jadi Gue tuh dulu punya rumah ya Tempat gue syuting di Malam Minggu Miko tuh Iya Kalau gue syuting di Malam Minggu Miko Itu rumah gue sendiri yang gue pakai di sana Itu dulu Ini Pohon pisang Satu Satu petak itu semua Pohon pisang ditanam Ditebangin Terus dijadikan rumah Iya Cuman emang itu juga serem sih rumahnya ya Kayak Ada crew kan kalau kita syuting itu ada crew Terus bangun Tiba-tiba ngeliat ada cewe di tangga Dia lari Terus yang temen gue Rian Adriandi Stand up comedian juga Main di Malam Minggu Miko Itu pernah pas lagi maghrib Dia jerit di atas Pas kita semua ke atas ke lantai 2 Kita ngeliat Rian tuh lagi di lantai Tangannya kayak gini Terus tapi Mata sama mulutnya bisa gerak Cuman badannya kaku semua di lantai gitu Kayak ngalu tuh ya Gue kenapa nih gue kenapa gitu Iya Itu apa ya Itu ngapain dia ya Itu kerasukan pocong gitu Mas Tapi dia sadar Dia bisa ngomong Gak sampe sini ya Mas Gaji ya Gaji masih Masih Eh gue kenapa Ini gue kenapa Yaudah gerakinnya tangannya Gue gak bisa gerakin apa-apa Tapi dia kaku di lantai gitu Iya Iya banget ya Kayak pohon ini tuh Mas Pohon pisang ya Kakunya ya Iya Iya mungkin ya Kayak pohon pisang Soalnya Pohon pisang itu kan Filosofinya bagi mereka Itu biasanya buat alas Mandiin Jenasa Oh jadi makanya dia dibawah gitu Iya Anjir serem banget loh Rian Gile Jadi kan kalo mandiin jenasa kan Kalo dulu pake pohon pisang kan lagi kan Dan Mau gak pegang pocong Nanti rasanya kayak pohon pisang Mau Gue Enggak dong Enggak mau dong Enggak dong Ada gitu orang secara wajar bilang Mungkin boleh Enggak mau Enggak mau Mau kayak pegang duit pun Enggak mau Tapi ya mungkin itu kali ya Iya Mas Jadi kaku kayak pohon pisang Dan Saya tanyain Kalo jinyun menyerupai yang KW ya Mas Kenapa sih kalian suka menjiblak Sosok pocong gitu Karena itu jenasa Saya bilang Kenapa di negara lain gak ada terkadang gitu Mas Di luar Indonesia Karena pocong itu adalah lamban kematian Kenapa sih kalian takut dengan pocong Kan besok juga akan menjadi seperti ini Katanya Mbak Sumi sih gitu Katanya Mbak Sumi itu Mas Mbak Sumi itu siapa lagi? Mbak Sumi itu pocong cewek Legendaris Pocong cewek Pocong cewek Legendaris Oh iya ada pocong legendaris di Jogja Masa apa-apa kesenam Kita antar ya Ketemu Mbak Sumi Aduh serem Kita antar Kenapa dia legendaris? Itu sampai tercipta ini ya Mas Urban legend di Jogja Jadi ada rumah pocong Mas di Jogja Rumah Rumah pocong Yang di satu rumah itu Pembulinya pocong semua Dan orang Terkadang Disitu itu kalau gak Ditampakin pocong Biasanya lihat KRD Mas KRD itu? Keranda Jadi keranda itu juga simbolis sih Mas Kematian Iya Mbak Sumi ini Berarti Hampir rata-rata Renjoknya Rumah pocong Baik Cukup terkenal Dia netral Baru saya Jadi ada satu pocong Temennya Mbak Sumi itu Mbak Ayu juga ada Mbak Ayu itu pocong Tapi cantik Mas Gimana caranya pocong tapi cantik? Kan mukanya ketutup Dibuka gini Ini kan diikat gini ya Ya kadang kalau kita mau lihat ini Nanti dibuka Terus ada yang Ada pakai itu loh Namanya Pini Poknyar Mas Mati Newi Kapuknya hanyar Atau matinya kemarin Kapasnya masih baru Nanti Nanti dikasihkan Diambilkan mata Ini kan pada rontok Itu nanti Luar Ini masih Apa kan baru seminggu itu kan Biasanya pembusukan dulu Jadi ini kayak Melelah Bauk gitu Soalnya saya dulu pernah sih Penasaran gitu Tak ambil satu Apa ini nya Mas Kapasnya Kapasnya Terus dia ngilang kling gitu Di bawah pohon jambu waktu itu Ini Mas Mbak Sumi Oh cakep ya Iya Kalau temennya gak mau dikabarin Bisa gitu ya ternyata ya Baru tau gue Ada Mbak Sumi Mbak Sumi ini Iya Oke Nah kita tadi lagi ngomongin Macem-macem pocong kan Ini apa nih Pocong merah Ini pocong merah Ini paling serang ini Mas Ini sosok yang dulu Berasal dari Perang Pinter ya Mas Dukun pengantut ilmu hitam Di waktu itu Di eksekusi warga gitu ya Mas Terus Karena Lebam-lebam atau apa Terus dari kafanya itu Keluar darah Keluar darah Misi saya protek semaksimal Mungkin jangan sampai kesini Kalau itu nanti Selasanya jadi panas Tapi Kenapa ya mereka tau Kalau diomongin Emang bener ya? Iya Mas tau Karena Modelnya kan interdimensional Mas Dika Jadi interdimensional itu Tidak terbatas oleh ruang dan waktu Oke Jadi Kita ngomongin siapa Itu nanti hadir Kita hadir Jadi mereka lebih depan Oke Nah ini kalau misalnya Lagi nonton di rumah Kita ngomong kayak gini Gak disebelah orang yang nonton Di rumah Itu ada yang dateng Boleh dibilang 99,9% dateng Nah buat kalian lagi yang nonton di rumah Jangan lihat kanan atau kiri Dan bisa jadi Tidak tentu pocong Eh pocong apa Sosok ini yang akan dateng Tapi sosok di sekitar rumah Yang kemudian dateng Ini menyerupakan diri Oh karena Karena mereka tau nih Yang punya rumah Lagi dengerin cerita soal kita Iya Dan nanti misalnya ini Nonton gini Laptop misalnya Mas ya Mereka kadang ini burung Pengen tau aja gitu Dan Bahkan di dunia mereka itu Juga ada Sosial media Mas Kan kita pernah ini ya Mas ya Dapet nomernya Ternyata 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 Gue nggak punya lambung Ternyata 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 Waktu itu Ternyata Ternyata ini serem juga ya berarti mereka bisa makan dong sebenernya tapi gak dicerna iya jadi kayak cuman sari pati jadi ada ini juga ada oh makanya ada saja tadi lagi ngomongin soal nomor telepon peri nih apa ini peri macam apa yang punya ada peri gak mas itu peri itu apa peri itu apa peri tapi jangan ditunjukin gambarnya dulu om biar mereka berekspektasi dulu jadi peri itu sosok lelembut mas ya mas kategori jin tapi sosok lelembut yang mana mereka bentuknya itu bentuk perempuan cantik lelembut itu apa lelembut? lelembut itu sosok maluk halus bedanya sama makhluk halus? jadi sosok takasat mata sosok peri ini itu memang wujudnya cantik dan ada yang kekinian jadi termasuk parfumnya itu ada yang bisa parfum-parfum anak-anak ABG sekarang terus ada yang naik motor matic naik motor matic bertiga ya? astaga peri ada peri bukan cabai-cabean loh kalau yang ceritanya naik motor bertiga itu temen saya kerja yang dulu mas jadi kita kan kerja siup waktu itu pulangnya jam 2 kita kan gak boleh mas waktu itu pulang habis subuh tapi temen saya karena sudah capek pulang nah waktu dia di jalan itu lihat di spion itu ada anak bertiga cewek baju minim naik gitu tapi motornya itu gak ada mereknya cuma motor matic motor matic itu dia lewat terus baunya ini pangi banget terus habis itu motornya gak gak kena ini gak kena apa jalan tapi dia melayang ini terus terbang hilang itu wadaw kaget banget biasanya sosok itu kadang nyegatin ngetop kalau laki-laki sendiri kadang ditoncengin tapi mereka berarti gak jahat ya per ini enggak dan iseng dan tertarik dengan bangsa manusia lawan jenis jadi laki-laki kalau terkadang dia ngejomblo terus belum nikah itu biasanya disukai sama peri oh gitu iya mas ada yang seperti itu jadi aku pernah pacaran lagi sama peri waktu itu serem juga ya kadang sampai tanda kutip mimpi itu ya sampai mimpi basah itu kadang itu beda-beda ini wujud tapi gak sama pacarnya iya mas dan nanti kalau si peri ini suka dan si laki-laki juga responnya suka juga bahkan ada pernikahan dari jantara berdua itu anaknya jadi gimana itu? bisa gak? gak bisa dong? kalau ini mas kalau yang laki-laki as orang ya yang perempuannya masih bentuk lembut itu gak bisa punya anak mas tapi ada juga yang peri ini bisa mewujudkannya mas tapi itu haram hukumnya sebenarnya pernikahan ini haram gitu itu bisa nanti punya anak karena kan ada ya mas pernikahan dengan pria kan ada oh iya? ada mas itu itu sebenarnya cerita yang klasik kok dan waktu itu saya main ke tempat teman saya yang dinas malam di salah satu pabrikula di Jawa Tengah waktu itu cerita sapamnya ke saya securitynya saya tuh kalau malam duduk di bawah pohon ringin saya pasti tahu nanti pasti akan kejadian lebih basah karena digodain mas dan pernah dulu waktu abis pada main badminton dulu mas bantun bulu tangkis itu kan gerah terus buka baju itu temen saya ini ada temennya ini keliling kan ngecek tapi gak pakai baju gitu terus dia disamperin sama sosok perempuan cantik terus mau dajak ya kayak gituan tapi dia astrofirullah itu terus dia berubah iya 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 serem juga ya dan itu facenya macem-macem loh mas Dika jadi ada yang oriental ada yang blondi ada yang kayak Thailand kalau di Indonesia ya orang Indonesia doang iya cantik-cantik gitu tergantungan kok ya tergantungan apa yang kita inginkan iya ada gak peri reject cantik semua cantik semua badinya modis-modis mas ada yang minim ada yang ini nih nih anjir kita ada yang istananya kemarin mas kita cariin dan itu baunya wangi banget loh mas iya Allah waktu itu saya tempat ngobrol tentang peritu sama mas Marjo waktu itu mas tapi ini belum jadi sempurna oke ini kayak kayak sinetron ya ya wajar lah nih sampe kawin ya ini gak paham bedaannya sangat menarik ya om nikah dengan peritu bedaannya sangat menarik itu orangnya biasanya nanti ini mas Dika kalau nikah sama peritu secara kepekaan spiritual naik yang kedua itu ya mas tambah kaya tapi seorang ini udah gak akan sama perempuan karena dia jeles sekali iya gimana maksudnya sama perempuan jadi kitanya gak tertarik sama perempuan lagi ya iya karena kita sudah merasa punya pendamping itu secara psikis gitu nanti kalau kita jelajar sama manusia perempuan itu dia bisa mendatangin terus dan nyamperin mas kayak posesif gitu loh ini loh mas yang bertiga oh ini ya mau jangan bertiga itu ada grup whatsappnya ada grup whatsappnya waktu itu saya kan coba kenalan sama sosok namanya Dina waktu itu terus saya dikasih nomornya nanti ketemu dimana dulu nih? si Dina ini nih? 10 digit ketemu dimana sama Dina? ketemu di pabrik gula yang tadi ya boleh dibilang temen lah temen saya gitu terus waktu itu Din kamu punya nomor gak sih? banyanya udah gitu aja ya terus dari coba tapi kamu cepet ya langsung ditulis aku kasih nomor sekian 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 pak hubungi nyambung mas di telefon nyambung? padahal 10 nomor nih gitu nih gitu nyambung terus tak kasihkan mas ada fotonya juga kok waktu itu aku masih ingat fotonya itu yang menurut saya janggal ya mas dia foto di kayak pantai di terendam segini ya mas cuman pakai kudung hijau pakai apa ini mas? baju hijau terus akhirnya kita sebar-sebar ya temen saya yang godain iya temen saya yang godain digodain temen saya gitu terus Dinanya marah terus akhirnya nomornya di blokin di mana ketemuannya jadi ini kalian melihat sendiri nih bahwa itu nomornya udah 10 profile picture nya itu hijau-hijau di tengah laut terus bisa di chat bisa di chat astaga disitu hilang ya mas tapi terus hilangnya cepet ya mas Dika nggak kayak kita di blokir nggak ada dan nomornya itu aneh ya mas bukan kayak provider ini disini gitu ikut itu nomor Excel selama aja loh iya loh Excel loh selama nomor-nomor dulu mas iya iya sama saya tuh ini apa Dinanya itu enak gitu Dinanya itu terus waktu sama temen-temen kayak dia marah terus pergi terus dia bilang cita sama saya jadi disana itu ada ini dia barusan bilang sih aku mau nyebar info ke temen-temenku loh di grup ASKAP katanya dia gitu katanya Dinah tentang? kita omongin oh dia langsung tau ya? iya aku tanya sih di tempatmu nggak? ini yang nggak keblokir ya? gitu ya nggak lah kita beda katanya dia gitu tanya bisa ngirim video apa foto nggak? pemerintah kan lagi di iya tadi tak tanyain gitu ternyata dia mereka itu ada pintu mas kayak kecanggian teknologi itu ada juga iya 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 karena pernah ya mas sering ya kejadian kayak order apa gitu ya mas telpon atau apa kadang ada nomor saya tuh dulu pernah nomornya itu 08166666 berapa gitu pernah tapi tak hubungin balik diangkat ada suara ngajar itu merdua lu gitu habis itu dimatin sama dia tak hubungin nggak bisa nggak ada nomor di alikan itu nggak ada mas cuma nggak ada apa gitu aja iya 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 oke next buat kisah Tanah Jawa apa nih lagi mau apa ekspedisi lagi kah atau udah ada tempat yang akan diincar kah udah ada belum om yang mau diincar lagi ada mas udah list tempat pasti udah ada yang akan kita gujungin lagi tapi mungkin ya setelah kita semua recovery secara sempurna adalah kejadian recovery ayat lahir perjalanan kemarin itu Rasa tertoh jadi kayak abdikinasi dan yang saya lihat juga yang sama putrinya jendang itu ada trajurit wanita membawa tombak ada 3 sosok yang menjaga itu terus ini ada yang ini mas ini Riau Kidul ini Ratu Pantai Selatan iya kalau yang Ratu Pantai sebenarnya yang ini mas ini legend banget sih ini Gusti Kanjeng Ratu Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari ini yang Pantai Selatan yang ratunya yang kita kenal kan biasanya Nyiroro Kidul ini ternyata Nyiroro Kidul itu yang jadi ada 4 mas Dika disana oh jadi gak cuma satu jadi ada Gusti Kanjeng Ratu Kidul ini Nyiroro Kidul terus ini Nyiriyaw Kidul Nyiriyaw? Ria Kidul ini Mbok Ban Kidul jadi kalau Nyiroro Kidul itu adalah Menteri Luar Negeri jadi PR lah hubungan luar negeri, hubungan luar gitu terus kalau Nyiriyaw Kidul itu adalah Menteri Dalam Negeri yang mengurusi tentang internal yang lebih kenal adalah Nyiroro itu satu lagi satu lagi ini ini Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari itu di atas semuanya tuh ini ratu-ratunya mas jadi ini seperti pepatih pepatih itu Perdana Menterinya terus pernah dengerin biasanya ini mas rancangan pakai baju hijau kan sebenarnya baju hijau itu ada 2 penyebar mas pertama bahwasannya kalau pakai baju hijau ke pantai selatan itu beliau yang ada di sana itu tidak mau disamakan bajunya nanti takutnya ada recruitment prajurit bisa ke gulung umbak atau apa penjelasannya secara logis karena gradasi warnanya di pantai selatan itu warnanya hijau agak biru jadi himbauan dari tim SAR kalau ke pantai selatan tidak boleh pakai baju hijau karena takutnya ke gulung umbak ketarik umbak susah nyarinya susah nyarinya karena kan banyak palu masih sama jadi warnanya pakaian nanti sama dan nanti nyari untuk evakuasi sulit gitu oke eee seberapa jauh Om Hao ini pernah berkontak dengan ratu-ratu pantai selatan ini? kalau paling jauh ini saya sih tidak bisa menciptakan secara detail mas tapi waktu itu waktu ada kondangan saya pernah diundang kondangan? siapa yang nikah? waktu itu dari pantai selatan dapat besanan sama dari gunung merapi waktu itu mereka bisa besanan kayak gitu? iya mas gile jadi ada seperti penjodohan atau apa gitu nyatukan kerajaan gitu-gitulah iya mas waktu itu kan kondangan kesana tapi tidak saya terus masuk ke laut tidak tapi seperti halus saya jadi seperti ruh saya waktu saya tertidur itu astral projection jadi kayak ngerogosukmu gitu keluar keluar jadi disana juga saya harus pakai batik saya sama terus bawa undangan dapat apa waktu itu kayak souvenir mas dikasih jadi ngisi buku tamu sama terus masuk cuman ya beda jadi mereka peralatannya semuanya itu pakai kayak dari emas dulu ya makanannya kayak catering itu juga ada tapi sebenarnya sejarahnya apa sih mereka ini? kalau ceritanya ini panjang mas cuman kalau ada jadi sosok ini kan ada yang memang bentuk yang jin aja jin laut yang sudah tua terus ada sosok peri juga yang tadi saya ceritakan tetapi di sini yang memiliki amanah untuk menjaga kawasan pantai laut karena kalau kita bilang itu kan tanah air tanah itu bapak tanah ibu air jadi ibu ratu ini sebagai yang mengayomi nusantara ini yang bersifat unsur air gitu kalau tanahnya? kalau tanahnya di gunung biasanya mas eyang-eyang yang ada di gunung seperti kanjeng eyang merapi kanjeng eyang sunan lawu di gunung lawu gitu iya 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 jadi seperti filosofi lingga yoni itu loh mas iya 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 hingga talus bapak kemudian ada yoni itu ibu jadi filosofi terbentuknya ee manusia jadi kita terlayar dari bapak dan ibu oke baiklah terimakasih udah panjang sekali obrolan kita ya seperti biasanya ya tapi masih panjang loh mas masih panjang ya cuman udah sejam lebih ini liat makasih semua yang udah nonton makasih juga teman-teman kisah Tanah Jawa yang udah mampir bukunya masih dijual kan? masih dijual dan udah abis dimana-mana tuh terakhir kali gua liat ya cetakan kan 6 ya iya masih udah cetakan kan 6 loh berapa lama? 2, 3, 4 bulan? 5 bulan? 6 bulan? 3, 4 bulan lah ya mas iya 3, 4 bulan jadi kalau mau beli bukunya bisa dibeli di toko-toko buku kalau mau nonton Youtubenya juga bisa ya terus pedisinya beberapa diceritakan tapi ya siap-siap aja ada yang nonton juga di sebelah lu ya terus di iFlix juga mau ada ya? mau ada serisnya yang diperankan oleh Joshua Suheb dia salah satunya apa gimana sih? dia salah satunya dia salah satunya ya makasih semuanya udah nonton ya dadah masika ini mau salaman muter dulu katanya gue lagi nih kayak kemarin nih iya mau muter mau pamit pulang ayo jadi gimana nih? gini aja nanti biar nanti cuma gini kalian jangan sopan ya saya bilang gitu ini rumah orang ini udah jalan 1 jalan 2 ini 3 4 udah mas iya ini kenapa sih? kenapa mereka dingin sih? kenapa harus dingin sih? karena kita suhunya panas mas bedanya? beda banget ya? iya jadi waktu kita bersentuhan kenapa kita merinding itu kayak ini loh mas dulu main jadi ketarik karena proton negatif betul-betul positif iya 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 siap makasih semua ya dadah awas belak lu